Buat yang mau bikin lumpia tapi nggak mau ribet bisa cobain resep ini Ini tuh lumpia udang tergampang karena bikinnya nggak perlu pakai blender ataupun chopper Luarannya crunchy, dalemnya tuh chewy, pokoknya ini enak banget Disini aku bakalan kasih tau cara lengkap bikinnya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channelku ini dulu Biar kamu nggak ketinggalan resep lainnya Bahan utama yang kita perluin disini adalah udang Ini aku pakai udang yang biasa aja Nggak perlu udang yang ukuran besar, pakai yang ukuran sedang seperti ini aja udah bisa kok Udangnya udah aku cuci bersih, kulitnya aku buang Ini aku sisain bagian kepala sama ekornya Nah udangnya ini akan aku buat lurus-lurus seperti kalau kita mau bikin ebivorai Jadi bagian bawahnya ini aku kerat-kerat pakai pisau Tapi hati-hati jangan sampai udangnya ini putus ya Setelah itu udangnya bisa dibalik Kemudian mau aku pijit-pijit sampai dia ada suara krek kayak gitu Nanti dia akan lurus seperti ini Nah pokoknya cara ngelurusinnya tuh seperti itu Nah ini aku ulangin lagi untuk udang selanjutnya Sampai si udang semuanya nih habis Nah ini memang prosesnya untuk ngelurusinnya harus satu-satu ya Tapi tenang aja ini nggak susah kok Asalkan kita hati-hati jangan sampai si udangnya ini putus Nah ini dia setelah semua udangnya selesai aku lurusin Terus mau aku pindahin ke wadah Tujuan aku pindahin ke wadah ini karena setelah ini mau aku marinasi bumbu Biar udangnya itu jadi gurih dan juga nggak amis Untuk marinasi bumbunya disini aku pakai aja kecap asin Untuk yang di video ini kebetulan aku pakai kecap asin yang dark ya Jadi memang warnanya jadi pekat seperti ini Tapi sebenernya pakai kecap asin biasa aja udah cukup Karena aku nggak ada jadi aku pakai aja yang dark Untuk bumbu yang lainnya udah aku tulisin semuanya di dalam video Ini bumbu sama udangnya tinggal dicampur aja biar rata Setelah udah rata bisa didiamkan dulu udangnya selama minimal 15 menit Biar bumbunya itu meresap sampai ke dalam Nah setelah 15 menit berarti siap untuk digulung Disini aku gulungnya itu pakai kulit spring roll ya Biar dia itu lebih renyah Tapi misal kalau nggak ada bisa pakai aja kulit lumpia biasa Yang biasa dijual di pasar Untuk cara gulungnya tinggal lihat aja sesuai yang di video ini Jadi ujung-ujungnya tuh dibasahin dulu pakai air Biar gampang untuk nempelnya Terus udangnya ini taruh di pinggir Bagian atas kepala udangnya ini jangan lupa ditutup dulu Biar nggak bocor Dan udah tinggal digulung aja seperti ini Nah ini dia setelah udangnya semuanya udah selesai digulung Berarti siap untuk digoreng Untuk gorengnya siapkan minyak yang panas dulu Dan juga ini aku pakai api yang sedang ya Dan ini gorengnya itu nggak perlu terlalu lama Karena kalau udang digoreng terlalu lama Dia itu teksturnya nanti jadi alot Tenang aja udang ini matengnya cepet Jadi nggak perlu takut nanti dia tuh nggak mateng di dalam Ini digoreng sampai bagian luarnya Bagian kulitnya itu jadi kuning keemasan seperti ini Nah kalau udah luarnya kering seperti ini Berarti bisa diangkat Dan karena tadi kita gorengnya pakai api sedang Jadi waktu gorengnya ini nggak terlalu lama Jadi jangan pakai api kecil ya Dan ini dia lumpia udangnya udah jadi Bisa buat cemilan sih ini Kalau dicocol saus Enak banget rasanya Bikinnya ini juga super gampang Para pemula ini pasti bisa deh bikinnya Nggak mungkin gagal Pokoknya cobain aja dulu deh bikin ini Dan terima kasih buat yang udah nonton videoku ini sampai habis Sampai jumpa di videoku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya